Hai Sobat Bola, berikut ini hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2021 di pekan ketiga. PSS Sleman berhasil menang 2-1 atas RMFC, kemudian Persipura Jayapura imbang 0-0 dengan Persija Jakarta. Hasil pertandingan lainnya PSS Makassar menang 3-1 atas Persebaya Surabaya. Bali United imbang 2-2 sama dengan Persi Bandung. PSS Semarang menang 3-1 atas Persi Raja Bandace. Bayangkar FC unggul tipis 1-0 atas Madura United. Selanjutnya Persikapo imbang 2-2 sama dengan Persi Kediri. Borneo FC imbang 1-1 sama dengan Barito Putra. Dan Persila Lamungan kalah 0-1 dari Persita Tangerang. Setelah hasil lengkap pertandingan di pekan ketiga, peringkat 1-4 sementara ini dihuni oleh PSS Semarang, Bali United, Persi Bandung, dan Bayangkar FC dengan koleksi 7 poin. Sedangkan 3 tim yang ada di dasar klasemen yaitu Persikabo, Barito Putra, dan Persipura Jayapura. Untuk top skor sementara Liga 1 Indonesia sampai pekan ketiga, masih dipimpin oleh Ezequiel Nduasel dan Henrique Santos dengan koleksi 4 gol. Untuk top asis masih dipimpin oleh Jonathan Bustos, Melvin Place, dan beberapa pemain lainnya dengan koleksi 2 asis. Kemudian untuk top klincit masih dipimpin oleh Wawan Henrawan, Jandia Eka Putra, dan beberapa keeper lainnya dengan koleksi 1 kali klincit. Dan untuk pertandingan Liga 1 Indonesia 2021 di pekan keempat, akan dimulai hari Kamis tanggal 23 September. Pada jam 3 sore, Persi Kediri lawan PSM Makassar akan ditayangkan video. Kemudian jam 6 sore, Barito Putra lawan Persi Kabo ditayangkan video dan Ocenal. Dan jam 7 malam, Persi Bandung lawan Borneo FC ditayangkan video dan Indosiar. Dilanjut hari Jumat tanggal 24 September. Pada jam 3 sore, Persi Raja Banda Aceh lawan Persipura Jayapura ditayangkan video dan Ocenal. Sedangkan Persi Tatangerang lawan Bali United ditayangkan video dan Indosiar. Kemudian jam 6 sore, Persi Baya Surabaya lawan Bayangkara FC ditayangkan video dan Indosiar. Masih hari Jumat tanggal 24 September. Pada jam setengah 9 malam, Persi Jajakarta lawan Persi Lalamungan ditayangkan video dan Indosiar. Kemudian hari Sabtu tanggal 25 September. Jam 3 sore, Madura United lawan PSS Lehmann ditayangkan video dan Indosiar. Sedangkan jam 9 malam, Marema FC lawan PSS Semarang ditayangkan video dan Indosiar. Nah, sampai pekan ketiga, ada di peringkat berapa tim jagoan kalian sobat?